Intro Inilah sosok Mbah Amat Cukup lanjut Karena usianya sudah 90 tahun Meski tunaretra Mbah Amat yang memiliki nama lengkap Amat Fauzi Adalah imam tunggal Di masjid Al-Hidayah Di desa tetangganya Mbah Amat tinggal di desa Tambarjo Kecamatan Bandar Sedangkan masjid Al-Hidayah Berada di desa sendang Kecamatan Wono Tunggal Batang Untuk menuju masjid Mbah Amat harus berjalan kaki sendiri Sejauh 1 km Maha suci Allah Selama 30 tahun menelusuri Jalan menuju masjid Mbah Amat tak pernah sekalipun terjatuh Terantuk batu apalagi tersesat Padahal Jalan masih berupa Batuan alias belum diaspal Bukan itu saja Jalanan pun naik turun Melintasi hutan desa Sesampai di masjid Al-Hidayah Puluhan jemaah Telah menyambutnya Mereka rela menunggu Diimami Oleh Mbah Amat Karena selama ini Pria Lansia ini Tak pernah absen Masjid Al-Hidayah Mbah Amat Mbah Amat Menjadi imam di masjid Al-Hidayah Mbah Amat menjadi imam di masjid Al-Hidayah Masih berbentuk surau Yang berkalaskan rundia Dan berpinding papak Mengapa Mbah Amat setia menjalani tugas sebagai imam Ternyata ini semua atas amanat Ibu mengajinya Mbah Amat berjanji akan mengabdikan diri Menjadi imam masjid Hingga akhir ayatnya Demikian laporan Wodei Zuryati Dari Batang, Jawa Tengah Dari Batang, Jawa Tengah Dari Batang, Jawa Tengah Dari Batang, Jawa Tengah Dari Batang, Jawa Tengah